Bagaimana menghadapi kalau terjadi kebakaran setiap saat? Karena namanya kebakaran itu banyak faktor penyebabnya. Nah, oleh karena itulah pemerintah daerah berusaha memberikan bantuan yang namanya APAR, alat pemadam kebakaran ini di setiap kelurahan-kelurahan kota ini harus ada. Sehingga total yang sudah dibagikan sejumlah ada 100 lebih yang dibagikan kepada kelurahan-kelurahan. Seluruh tenaganya tiba-tiba sudah di training, dilatih. Karena mohon maaf, dalam kondisi tertentu itu orang itu kadang-kadang yang terjadi kegupuan. Bingung KRPDW kalau sedang ada musibah. Apakah itu kebakaran, apakah itu gunung-kelut meletus, atau musibah-musibah yang lain. Tapi kalau dari aparat, dari pemerintah daerah sudah dilatih, bagaimana menangani segera agar masyarakat tidak ikut panik, maka insya Allah musibah itu tidak akan membawa banyak korban-korban lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!